Saudara Polres Sorong Selatan mengelar rapat koordinasi antisipasi kejadian kontijensi menjelang pemilu 2024 Senin 18 September 2023 bertempat di Aula Sembra. Rapat yang dipimpin Kapolres Sorong Selatan AKBP Glynroy Mole S.I.K. dihadiri Dandim 1807 Sorong Selatan, Letkol Infantri Ronald Mikhail Pati, Ketua Bawaslu Sorong Selatan Akmal Muntasir, PJU Polres Sorong Selatan, PJU Kodim 1807 Sorong Selatan, serta pimpinan instansi terkait. Dalam sambutannya Kapolres mengatakan tujuan mengadakan rapat koordinasi ini adalah untuk menghadapi Tahun Politik Pemilu Serentak 2024 dengan harapan proses demokrasi dapat berjalan lancar dan damai. Meskipun dalam pelaksanaan diharapkan yang terbaik, tetapi juga siap untuk menghadapi hal yang memungkinkan yang bisa terjadi seperti kejadian beberapa waktu yang lalu di kantor KPUD Sorong Selatan. Demi menjaga dan memastikan pemilu 2024 berjalan sesuai rencana tanpa gangguan yang mengancam stabilitas, Kapolres berharap agar kerjasama lintas sektor sesuai peran masing-masing dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pemilu. Selain itu, harus memastikan setiap tempat pemilihan aman. Terbebas dari ancaman dan siap untuk melayani pemilih dengan baik. Sistem komunikasi dan koordinasi ditingkatkan untuk merespon dengan cepat jika ada masalah.